Intro Pemirsa di menemun anda berada Sebagaimana kita tahu bahwa Kerang hijau memiliki kandungan nutrisi yang baik Untuk kesehatan tubuh Karena mengandung banyak asam lemak omega 3 Yang baik untuk merelaksasi otot persendian Menjaga elastisitas kulit Dan menyehatkan jantung anda Selain itu kerang hijau sangat baik Untuk merelaksasi otot pernafasan Bagi anda yang memiliki keluhan pernafasan Sebelum kita akan membuat masakan dengan bumbu pedas Kita rebus terlebih dahulu Kerang hijau Pemirsa kita tambahkan garam, serai, dan jahe Di rebusan kerang hijau Untuk menghilangkan aroma amis Dan sebagai penetralisir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa saat atau sekitar 10 menit Kita angkat dan kita tiriskan kerang hijau tersebut Terima kasih telah menonton! Pemirsa dimanapun anda berada Selanjutnya bumbu yang kita siapkan adalah Bawang putih, bawang merah, kemiri, merica, daun jeruk, sedikit garam, cabai, dan serai Semua bahan bumbu kita tumbuk dengan kasar Langkah selanjutnya kita tumis bumbu yang telah kita tumbuk kasar tersebut Dan siapkan beberapa sindok makan Masukkan masukkan bumbu kasar tersebut ke dalam panci goreng Terima kasih telah menonton! Jangan lupa tambahkan irisan tomat dan sedikit gula merah Setelah beberapa saat atau bumbu terasa harum Segera masukkan kerang hijau Aduk merata agar semua bumbu meresap dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu tambahkan sedikit air Sedikit merica bubuk dan sedikit penyedap Pemirsa setelah sekitar 10 menit Masakan kerang hijau Bumbu pedas siap disajikan Terima kasih telah melihat video ini Subscribe dan share bila Anda suka Semoga tayangan ini Bermanfaat untuk menghiasi koleksi masakan di dapur Anda Marki virtual selalu menghadirkan tayangan-tayangan video masakan Dari sudut pandang yang berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati